Usahawan, bisnis bukan hanya bagaimana kita memasarkan produk agar laku di pasaran dan mendapatkan uang aja loh. Ada satu proses yang tidak boleh dilapakan atau diabaikan, yaitu mengecek laporan usaha. Salah satu permasalahan yang sering terjadi pada bisnis khususnya UMKM adalah tidak tertib dalam mengecek laporan usaha. Padahal mengecek laporan usaha secara berkala sangatlah penting. Kamu jadi bisa tahu visibilitas usaha kamu. Apakah usaha kamu benar-benar untung? Jika untung, berapa untungnya? Apa saja produk yang terpopuler? Pesanan lewat mana yang paling banyak? Dan metode pembayaran apa yang paling disukai pelanggan? Semua itu sangat diputuhkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, menentukan strategi bisnis, dan untuk melakukan ekspansi ataupun mendapatkan pembiayaan. Nah, alasan yang paling umum, para UMKM lupa melakukan atau mengecek laporan usaha karena mereka tidak ada waktu untuk membuatnya. Bahkan ada juga yang tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Padahal dengan aplikasi kasir, kamu akan secara otomatis mendapatkan laporan yang detail, lengkap, dan jangka waktunya bisa kamu sesuaikan sesuai dengan kebutuhan usaha kamu. Nah, sekarang saya juga mau kasih tahu nih, laporan apa aja sih yang wajib kamu cek setiap bulan agar usaha kamu makin meroket. Simak videonya sampai habis ya! Untuk mendapatkan akses laporan lengkap dan tanpa batas, pastikan kamu sudah upgrade ke Kasir Pro. Jika sudah, kamu tinggal masuk ke beranda aplikasi kasir kamu. Buka drawer pada kiri atas, lalu klik profile akun kasir kamu. Jika sudah muncul tampilan ini, klik buka dashboard kasir. Menunggu sebentar saat laporan kamu sedang dirangkum. Klik drawer, lalu pilih menu laporan. Di sini kamu bisa melihat semua laporan penjualan kamu berdasarkan pengelompokannya, yaitu ringkasan penjualan, metode pembayaran, penjualan per produk, penjualan per kategori, penjualan per mere, laporan pajak, laporan pelanggan, laporan pegawai, laporan absensi, laporan diskon, dan opsi tambahan. Laporan lengkap ini hanya bisa kamu dapatkan dari Kasir Pro. Sedangkan untuk kasir free, kamu hanya bisa melihat laporan secara general atau rangkuman saja. Seperti yang terdapat pada video yang link-nya ada di layar kamu saat ini. Selain lengkap dan detail, semua laporan di Kasir Pro bisa kamu filter berdasarkan tanggal, bulan, tahun, serta rentang waktu yang ingin kamu cek. Selain itu, kamu juga bisa mengekspor beberapa laporan ke format Excel. Misalnya, rangkuman penjualan berikut ini. Pilih waktu yang kamu mau cek, misalnya 1 bulan. Klik ekspor laporan dan kamu bisa melihatnya dalam tampilan Excel. Cara memfilter laporan berdasarkan tanggal Pada setiap laporan, akan muncul pilihan rentang waktu yang bisa kamu pilih. Namun, kamu juga bisa memilih secara custom dengan mengklik pada tanggal di kalender. Jika kamu hanya ingin melihat laporan hanya dalam satu hari tertentu, klik dua kali pada tanggal yang diinginkan. Laporan pun langsung muncul sesuai tanggal yang kamu pilih. Untuk laporan riwayat transaksi, kamu bisa melihatnya berdasarkan pegawai yang bertugas. Ini sangat berguna untuk menentukan bonus ataupun shift pegawainmu. Selain mengakses dashboard dari aplikasi kasir seperti cara di atas, kamu juga bisa melakukannya melalui website www.kasir.id dengan mengklik tombol masuk yang ada di kanan atas halaman. Selain itu, kamu juga bisa lho mengakses laporan tanpa harus login, yaitu dengan mengaktifkan fitur laporan penjualan otomatis. Yang videonya ada pada link di atas. Dengan laporan otomatis, kamu bisa mendapatkan laporan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sesuai yang kamu mau. Jadi, nggak ada alasan lagi lupa ngecek laporan. Nah, gimana usahawan? Lengkap dan detail banget kan laporannya? Dan yang pastinya mudah dan murah untuk mendapatkan laporan dengan Kasir Pro. Jadi, tunggu apa lagi? Segera upgrade aplikasi kasir kamu ke Kasir Pro dan nikmati layanan tanpa batas dan atas tanpa batas ke laporan usaha kamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.